Intro Dimana topik kali ini adalah film berjudul Asun Itu adalah film Taiwan dan hari ini Kita akan dimoderatori oleh Ibu Cendraswari Dan pembicaranya adalah Bapak Krishna Harimurti Agar tidak memperpanjang waktu Langsung saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Cendra dan Bapak Krishna Silahkan Ya, makasih Cicilia Ya, hari ini kita Grup Budaya Tionghoa Sudah tiga kali menyelarkan diskusi film Dan kali ini judulnya yang akan kita diskusikan adalah Asun Ya, film ini membahas tentang lika-liku dinamika dalam keluarga Ya, akan dibawakan oleh narasumber kita malam hari ini Bapak Krishna Bapak Krishna ini adalah seorang petualang Demikian beliau Menyebutkan bahwa beliau pernah kerja di Malaysia Dan juga Australia sebagai cooks Apa ini? Chef? Chef atau cooks ini? Memasak lah, ya itu Oh ya, memasak gitu ya Oke Kemudian Belajar menikmati film Karena Sempat belajar banyak hal dari Sebuah film Dan sekarang lagi mengembangkan Jajanan Korea bernama Hansung Di Taman Tengah Bandung Oke Demikianlah profile beliau Silahkan Pak Krishna Waktu dan tempat saya serahkan Untuk mulai diskusi paparan pada malam hari ini Ya Halo semuanya, selamat malam Saya akan share screen dulu Sebentar Apakah sudah kelihatan? Ya, oke Kelihatan Oke Oke, jadi Malam ini saya akan bahas film Berjudul A Sun Ini film dari Taiwan Kalau nggak salah dibuatnya tahun 2019 Dia sempat Masuk Nominasi Oscar Ya Jadi Sutradaranya Ini A Sun Namanya Sutradaranya Chang Meng Hong Kalau salah nyebutnya maaf Terus genre filmnya drama keluarga Isinya tuh ada Kayak Problem-problem drama keluarga Ada suicide-nya juga Ada kenakalan remaja Ada kehamilan luar negara Ya kayak agak Bronx Tapi Isinya bagus gitu Terus penghargaannya Dia mendapatkan 11 nomor nasi Di Golden Horse Awards Terus dia memenangkan 6 Terus Dia masuk 15 15 besar Best international feature film Di Academy Awards Yang ke-93 Kalau nggak salah tahun 2021 Perwakilannya dari Taiwan Nah ini sutradaranya tadi Chang Meng Hong Dia bilang ada satu quote-nya Sudah Sebentar ya Oke Play lagi Hope one present itself everyday As It may be cloudy and rainy after sunny day But we should pay more attention to the people around us It won't take up too much of our time to understand people Understanding is a precious thing Jadi Dia tuh Cerita Kenapa dia ingin bikin film ini Karena Salah satunya adalah Dia merasa Apa ya Orang-orang Mungkin Agak cuek gitu Dengan sesamanya gitu Dengan orang-orang di sekitarnya gitu Dan Pengen Memahami orang lain tuh Hal yang penting gitu Nah ini tadi sutradaranya Ketika dia membuat Film Dan film ini Dan film-film lainnya Dia tuh jadi sutradara Tapi dia juga jadi Writer Dan di OP Di OP tuh Direktur of Photography Jadi yang Kepala dari Ngambil gambarnya gitu Nah dia tuh berangkat Ketika dia membuat esan Dia berangkat dari rasa kecewa Karena filmnya gak pernah jadi box office gitu Film yang menghasilkan uang gitu Nah Esan tuh hasil refleksi Ketika dia curhat sama istrinya Terus Ditanya sama istrinya Ya kamu balik lagi Kenapa kamu pengen bikin film dulu Terus Itu tuh Ya dia pengen bercerita tentang Misalnya hubungan Orang tua dan anak Semacam itu Nah dokumenter pendahulunya Atau film-film pendahulunya Banyak cerita Tentang hubungan Ayah Anak dan orang tua Khususnya ayah Terus juga Berken Tentang Banyak yang Ceritanya settingnya Tentang Berhubungan dengan berkendara gitu Ada yang tentang Parking Terus ada Godspeed Jadi kayak Godspeed tuh Taksi driver gitu Ceritanya Esan sendiri dibuat Dalam waktu 38 hari Di Taiwan Di Taipei Nah ini para tokoh utamanya Ada Ahok Kin Wen Ahok Jadi ini Wen itu Sang ayah Kin itu ibunya Ahok kakaknya Laki-laki Dan Ahok Itu yang kiri Itu adik Sang adik Nah sinopsisnya Ahok dan temannya Redis Mendekati seorang laki-laki muda Bernama Odeng Di sebuah restoran Dan Redis memotong tangannya Jadi Si Ahok tuh kayak Diajek-ejek sama si Odeng Terus dia ngajakin Ahok ngajakin temannya Redis Buat ngancam gitu Nakut-nakutin Ternyata Sama si Redis Langsung dipotong beneran gitu Terus itu tangannya Ini sengaja aku foto Karena adegannya tuh Kayak film Quentin Tarantino gitu Nah ini memang sengaja Kenapa si Sutradara Dari awal tuh langsung Ceritanya langsung ini gitu Di hadapan Karena dia punya teman SMA Yang pernah melakukan itu gitu Dan itu masih membekas Secara psikologis Ke si orangnya gitu Itu alasan dia Taruh di tempat pertama Terus yang kedua Nah tadi kan ada si Redis Sama si Ahok Terus keduanya ditangkap Dan dihukum Di penjara remaja gitu Tadi si ayah Yang Wen itu Gak peduli dengan Sama si Ahok gitu Dan berharap tuh Sama hakimnya dia bilang Udah dihukum Seberat-beratnya aja gitu Ayahnya sendiri Sementara ibunya tuh Tetap sayang gitu Tetap ngunjungin di penjara gitu Ayahnya sendiri Lebih berfokus sama si Ahok Sang kakak Seorang anak berprestasi Yang sedang mengikuti bimbel Untuk Karena ingin coba lagi Ujian kedokteran Jadi yang sebelumnya gagal Dia tuh Sosok anak yang perfect gitu Yang sempurna Tapi dia pernah gagal sekali Ujian kedokteran Si Ahok sendiri Dapat hukuman penjara Tiga tahun gitu Nah itu Yang gambar pertama itu Orang lagi di sidang Ketika si Ahok Sorry Ahok Di sidang Itu yang diseberangnya Itu si temannya Si Redis Dia di penjara lebih lama Terus yang kedua Ini ceritanya Si kakaknya Ahok Yang lagi di Sebuah Apa Bimbel itu Yang sangat padat gitu Terus dia kayak Ngapain gue disini gitu Kayak Apa ya Aku kok ada disini Padahal dia mungkin Gak kepengen Sebetulnya gitu Nah yang terakhir ini Buku Tulisannya Raih hari ini Tentukan jalanmu Ini quotes yang diulang-ulang Di film Merupakan quotes penting gitu Jadi ayahnya tuh kayak ngasih Motivasi lah Tanda kutip Untuk si Si Ahok ini Si kakak ini Lulus ujian kedokteran gitu Terus berikutnya adalah Kan tadi udah dipenjarakan Si Ahok kan Nah tiba-tiba tuh Udah pulang ke rumah Ibunya kaget Ada Anak cewek Sama Bibinya Menemui si ibunya Terus minta pertanggung jawaban Karena dia hamil Ternyata si Ahok itu Pacaran sampai hamil gitu Sama si anak perempuan ini gitu Terus pas ditanya sama bibinya Si anak perempuannya Ternyata si Ahoknya dipenjara gitu Dan gak bisa ketemu juga gitu Dan akhirnya si Ibunya Kin Ibunya Ibunya Kin ini Dia Nolongin si Anaknya itu Kayak dirawat Terus Nah Berikutnya adalah Kin membantu Pacar Ahok tadi Wang Miyu Merawat Apa? Merawat pacar Ahok Wang Miyu Terus jadi kayak Kan masih muda dia Pacarnya tuh Umur 15 gitu Terus Oh ya gimana nih Umur 15 Terus gak ada Apa? Pendidikan yang bagus Akhirnya di sekolah Diajarin kayak Bikin salon gitu Nge-makeup Terus Terus Tapi ketika Tahu hamil gitu Si ibunya Sering ngunjungin Ibunya kan sering Ngunjungin Ahok di penjara Tapi gak pernah cerita Bahwa pacarnya tuh hamil gitu Terus dirawat sama ibunya gitu Nah suatu waktu Nah suatu waktu si Ahok Yang si kakaknya tuh Datang ke tempatnya Maksudnya mau nganterin si pacarnya itu Tapi gak bisa ketemu Karena Masih pacar Gak ada hubungan keluarga Akhirnya si Ahok Dan ketika kakaknya ngasih tau Bahwa adiknya ternyata hamil Ahoknya marah gitu Kenapa ibunya Berkali-kali datang Tapi gak pernah ngasih tau Hal sepenting itu gitu Gak ada komunikasi gitu Nah Tapi malam itu Jadi setelah pulang Kayaknya kakaknya juga Punya masalah sendiri Kakaknya tuh tiba-tiba Bunuh diri Dengan lompat Dari balkon apartemennya gitu Jadi kaget gitu Si keluarga itu Kakaknya yang sangat perfect Yang Yang Aku gak ada masalah gitu Keliatannya Tapi ternyata Tiba-tiba ngelompat Dari apartemen gitu Nah Yang ini gebetan Kakaknya gitu Berbicara Jadi ketika pemakaman Berbicara kepada ibunya Kelas penguburan Dimana Si kakak ini Sorry itu Si kakak merasa kelelahan Dengan semua perhatian Yang dia dapatkan Dan merasa terbebani Kayak gak ada Tempat berlindung gitu Nah Dia tuh Ada status story Di ceritanya tuh Mengandaikan ketika Dia pergi ke kebun binatang Dia tuh Matahari tuh Bersinar sangat terik gitu Dan kelihatan sangat Keras gitu Orang tuh Binatang-binatang itu aja Bisa berlindung Dari teriknya matahari Sedangkan Dia merasa Diri dia tuh Gak bisa berlindung dari Si teriknya Karena Segala perhatian Dan Apa ya Dan Perhatian yang Orang-orang berikan Atau beban Sebetulnya Itu tuh Dia kayak Aku tuh Gak bisa Gak bisa Hilang gitu Gak bisa Berjarak dengan itu Nah Tadi kan udah meninggal Terus Akhirnya Pacar Aho Melahirkan Aho dan pacarnya Menikah di penjara Setengah tahun kemudian Setelah bebas dari Si Apa Ayahnya tuh Masih Ngacuhin gitu Sama si Aho gitu Jadi gak mau ngomong Sama si Aho nya Begitu pulang Gak di paroh Kayak gitu Menjaga jarak Terus kayak nginep Di tempat dia kerja Si ayahnya tuh kerja Jadi Apa Pengajar di tempat Les Apa Les Driving gitu Nah Ayahnya Jadi nginep di kantor Kayak gitu Tetep gak mau ketemu anaknya Terus ya Aho nya juga Akhirnya dia Karena susah kan Dari penjara Remaja Akhirnya Ngambil kerjaan Jadi tukang cuci mobil Gitu Sorry Nah terus Pada suatu malam Si Wen tuh Ayahnya itu Kayak dapat Apa ya Penglihatan gitu Karena dia mengikirkan Si anak yang sulung Kenapa bisa bunuh diri Gitu Kayak Stres juga kan Gitu Akhirnya dia kayak Dapat mimpi gitu Tentang anaknya yang udah meninggal Terus dia bilang Aku akan datang Terus akhirnya dia jadi Berjalan-jalan di tengah malam Gitu Dan dia tuh Iseng mau beli Apa beli rokok di minimarket Gitu Ternyata Ngedapetin anak Bungsunya lagi kerja Nice Dan mereka gak pernah ngomong Gitu Nah setelah itu mereka mulai Kayak ngomong Gitu Kok kamu kerja malam Setelah pulang Setelah cuci mobil Apa gak capek Ya aku mah bisa tidurnya Cuma sebentar Beberapa jam aja Kata si anaknya Jadi mereka mulai Mulai Rekonsiliasi lah Gitu Nah Tiga tahun setelah itu Dia masih kerja di Pak cuci mobil Tiba-tiba Temennya si Radis Radis tuh yang Tadi yang motong Dia kan nemenin orang tuh Ngancem kan Nah ini yang motongnya tuh Keluar dari penjara Terus Kayak datang Kayak nyariin Terus kayak Merasa si Aho tuh Utang budi gitu loh Karena dia merasa Ditimpain kesalahannya Semua ke dia Padahal Yang ngajakin Ngancem-ngancem tuh Si Si Aho ini gitu Si Radis tuh merasa Kok kamu Kayak Ninggalin gitu Terus semua kesalahan Ditimpain ke aku gitu Nah Dia merasa Dia di penjara Lebih lama dan Dia tuh meminta Aho melakukan Kerjaan-kerjaan kotor Gitu lah Karena si Radis ini Kayak Kerja di Apa ya Di Bukan gangster ya Tapi kayak Debt collector lah gitu Nah terus Aho nya Jadi karena Ada beban itu Jadinya Aho nya tetap Melakuin gitu Nah si ayah Wen Sadar dengan Kehadiran Radis nih Ini kan dia perhatiin Kok muncul nih Apa Teman anaknya Terus takut Apa ya Mempengaruhi Berakibat buruk gitu kan Dia tuh kayak Ngeliat ketika Sebelumnya Apa Si Radis datang Terus si Aho tuh Kayak suruh Datang ke kantor DPR gitu Terus kayak Nembakin pistol gitu Intinya kayak bikin keributan Terus dia sadar Itu kayak anaknya gitu Dan dia Nggak mau anaknya Kayak terjerat lagi Wah bisa ketahuan Lama-lama gitu Nggak pengen anaknya Selam gitu Nah dia datang Nemuin si Radis Nawarin uang gitu Apa Saya nawarin uang ini Tapi jangan Kesannya mah Supaya si Radisnya Menjauhi anaknya gitu Radisnya nggak mau Karena Ada ketika dia Masuk penjara Kan ada Tadi ada Anak yang tangannya dipotong Dan Pengadilan tuh Memutuskan bahwa Orang Keluarga yang Tangannya dipotong tuh Berhak dapatkan Ganti bergi gitu Berupa uang Karena Keluarganya Sini Waktu itu Kamu punya Uang Kamu punya Kesempatan Untuk membayar gitu Tapi kamu nggak mau Sekarang Ketika aku keluar Kok kamu mau bayar gitu Dia nggak mau gitu Nah Apa Dia tuh Ngerasain Ketakutannya Si Wen Bahwa Si Ahau Itu akan Nakal lagi Atau jahat lagi Nah suatu malam Si Radis tuh Meminta Ahau Mengirimkan sebuah paket Jadi dia datang Ketempat cuci mobil Terus Udah Kamu Tolongin aku lagi Terus si Ahau bilang Oke ini terakhir ya Terus dia untuk Nganterin paket Habis nganterin paket Ternyata Eh sorry Habis nganterin paket Kan dibayar tuh Tapi ketika kembali Dia ngeliat Si Radisnya kemana Kok nggak ada Akhirnya dia pulang aja Dan sembunyiin aja Uangnya nggak dipakai Tapi dia bingung Mana nih orang Terus Beberapa waktu kemudian Tiba-tiba tuh Ada orang dateng Gangster-gangsternya tadi Terus Nyulik dia Terus kayak Minta uang Dan menjelaskan Bahwa Si Radis tuh Udah diketemukan Tewas katanya Dia dipukulin Terus Ditinggal Di jalan tol Dan diberikan Sejumlah uang Atas masalah yang dia dapetin Jadi Si gangster-gangster ini Akhirnya kayak Apa Ya udah nih Kasih duit Tapi lu tutup mulut lah Gitu Kalau aku bayanginnya Terus Nah Sementara waktu lainnya tuh Di puncak sebuah bukit tuh Si Apa Pak Wen ini sama istrinya Itu pergi bersama gitu Terus Dia punya pengakuan gitu Dimana Sebetulnya beberapa waktu tuh Wen itu berhenti kerja gitu Dan ngikutin Ngejagain anaknya Si Aho itu Jadi dia kayak Kayak Ngebuntutin Terus kayak ngeliat Si Aho nya tuh kerja gitu Kayak Kayak anak bayi lah gitu Dia Dia liatin terus gitu Dia perhatikan terus Dan Dan ketika suatu malam Dia tuh tau Bahwa Aho meninggalkan Radis Untuk mengirimin paket Kan Si Aho pergi tuh Kayak ke hutan gitu Si Aho nya Si Radis nya kayak Nunggu depan mobil Terus tuh Tiba-tiba dia tabrak gitu Si Radis nya gak mikir panjang Terus Disadat ke hutan Dan dibunuh gitu Sampai Dengan batu Dan wajahnya Gak Sampai gak keliatan gitu Karena Dia gak ketangkap mungkin Karena waktu itu Situasinya juga hujan Atau gimana gitu Terus Ken yang dengerin tuh Curhatan suaminya Kan dia tuh kayak nyalahin Lu sering bilang Apa Rai hari ini Tentukan jalanmu gitu Tapi kamu cuma Jadi taksi driver gitu Nah si Dia kayak nyalahin Terus akhirnya Ngedengerin cerita Pak Wen yang Berusaha nolongin anaknya Dengan melakukan Apa ya Ngebunuh gitu Itu tuh kayak Sesuatu yang Wah Apa ya Agony tuh kayak Kayak Enggak Kayak menyakitkan Kayak Kayak gak mungkin gitu Terus Nah Akhirnya Kembali ke setback Aho sama ibunya Lalu beresin kamar kakaknya Disituin ketemu Notebook yang Setiap hari Setiap kali ayahnya Kasih ke Si kakaknya dulu Size the day And decide your path Jadi kayak Hargai hari ini Tentukan langkahmu gitu Terus Buku-bukunya itu Semuanya kosong Gak pernah kepake gitu Terus mereka naik sepeda Dengan sayup-sayup Matahari nampak gitu Nah ceritanya pun berakhir gitu Itu sinopsisnya Nah ini ada perspektif Dari asan gitu Ada landscape Ada hubungan ayah dan anak Ada hubungan antara kakak dan adik Cara sutradara Atau film memberikan penyelesaian Terus ada simbol metafor Dalam film Sama toxic masculinity Yang aku bahas Terus pertama Landscape asan Landscape asan tuh Itu berdasarkan Keadaan sosial di Taipei Atau di Taiwan Tahun 90-an Jadi banyak kejadian berdiri Geng Kerasan geng gitu Karena Chaos gitu Ada kebebasan politik Dia dapatkan Jadi Aku membayangkan Dia dulu komunis Terus dia Aku gak tau apa peristiwanya Tapi Ketika tahun 90 Dapat kebebasan politik Jadi dia bisa Bebas Tapi ketika Perubahan itu terjadi Dinamika Di sosial gitu Jadinya banyak Kekacauan gitu Nah Yang kedua Hubungan antara Ayah dan anak Aku mengambil ini tuh Dari Ajaran konfusianisme Yang ada lima kan Ada ayah dan anak Ada penguasa dan rakyat Atau bos dan karyawan Ada suami dan istri Ada antar teman Nah Ada kakak dan adik Nah ini tentang Ayah dan anak gitu Nah Itu tuh terasa bahwa Ayah dan anak tuh Ya itu Konfusianisme kan Dia pada zaman dulu Mengatur Itu yang sudah dituliskan Ribuan tahun lalu Ratusan tahun lalu gitu Dan Nilai-nilainya Sekarang Konteksnya mungkin Harus disesuaikan Dengan hari ini gitu Nah Terasa bahwa Ada budaya patriarki Yang Apa ya Dimana Tuntutan gitu Anak laki-laki tuh Harus jadi orang gitu Jadi orang tua tuh Menuntut dengan keras Anak laki-laki harus jadi gitu Harus bisa menghasilkan Mau Mau Dengan finansial Dengan simbol Itu jadi simbol Keuangan gitu Misalnya Tapi budaya patriarki itu Bukan hanya keluarga Tionghoa gitu Tadi pagi saya ngobrol sama Kak Agni Agni itu Dia Kayak peneliti dari UI Gitu tentang budaya gitu Terus Dia cerita bahwa Itu tuh masalah patriarki itu Bukan cuma keluarga Tionghoa Budaya Jawa Dia tuh meneliti dari Dari Apa sih Dari Dari Barat sampai Timur Dari Aceh sampai ke Timur gitu Dia bilang Itu terjadi di Banyak Banyak Budaya di Indonesia gitu Jadi Orang tua menuntut anak laki-laki Dengan Keras gitu Tapi Tapi dia bilang juga Kak Agni ini Dia bilang Banyak loh orang tua sekarang Yang ngasih kebebasan Sama anaknya Karena mungkin satu Ada pengaruh pendidikan modern juga gitu Dan itu kan tradisi Bisa menjadi beban gitu Kebiasaan itu bisa menjadi beban Ketika Orang-orang di dalamnya Tidak siap Dengan hal itu gitu Nah Jadi Ya itu ada Satu Apa Satu sudut pandang Dimana Itu terjadi pada banyak keluarga Di Indonesia gitu Dan Tapi Banyak juga keluarga Yang sudah tidak Mengasih kebebasan gitu Sama anaknya Oh aku mah ingin Anaknya damai dengan Kehidupannya gitu Gak usah Jadi siapa Siapa yang penting Anaknya happy gitu Itu juga ada Nah terus Hubungan kakak dan adik Hubungan kakak dan adik Itu dari si Apa Ini juga menyorot Dari konfusian gitu Tapi Ketika Ini aku yang aku tulis tuh Pada prakteknya Hubungannya sulit gitu Kadang-kadang Contohnya dalam film Esan tuh Dimana sang adik Membenci sang kakak gitu Karena ayahnya Pilih kasih gitu Jadi si Anak sulung Dianggap golden child gitu Menganggap anaknya Cuma satu Jadi si ayahnya tuh Sering ditanya Ketika kan dia jadi Apa Nyetirin driver gitu kan Apa Ngajarin driving Sekolah mengemudi gitu Terus dia ditanya Sama si Apa Yang diajarin gitu Bapak anaknya berapa Udah nikah belum Oh saya udah nikah Anak saya cuma satu gitu Dan ketika anaknya meninggal gitu Dia juga jawab yang sama Ya anak saya Cuma satu gitu Karena memang tinggal satu gitu Jadi Apa Ketika si adik Tidak dianggap gitu Kan si ayah Pilih kasih gitu Terus mungkin dia merasa Dia ngeluarin ekses gitu Ekses dalam bentuk Mungkin karena Psikologisnya mungkin dia Ada yang tidak didapatkan Akhirnya dia mungkin Jadi nakal Dan sebagainya Nah Yang berikutnya adalah Cara film menyelesaikan masalah Sang ayah Yang berusaha Memerhatikan Jadi setelah Sang kakak Bunuh diri Sang ayah tuh Berusaha memperhatikan tuh Betul-betul Memperhatikan Anaknya yang tinggal satu Dengan berusaha Mengikuti Dan belajar Dan belajar Memahaminya gitu Kegagalan ketika Mungkin konteks ini Keluarga ya Keluarga memahami Seorang anak gitu Jadi Yang diperhatikan Maupun yang tidak gitu Jadi kan tadi si kakak Yang sangat diperhatikan Sama si ayah gitu Malah bunuh diri Dan yang tidak diperhatikan pun Malah berbuat onar gitu Nah tapi ketika Si ayah tuh jadi belajar Ketika si kakak yang sangat diperhatikan Tapi dia kayak membawa harapan Yang sebetulnya mungkin Itu jadi beban gitu Buat si anaknya Nah Problemnya apa? Problemnya karena Nggak ada komunikasi yang intens gitu Karena itu pentingnya Apa ya? Komunikasi intens dan Memahami orang jadi penting gitu Itu suatu Skill tersendiri Kayak Memahami orang tuh Apa ya? Kadang-kadang Aku kayak ikutan Kayak les Tentang relationship gitu Di Antar hubungan Antar keluarga gitu Terus kadang-kadang tuh Apa ya? Sering dibilangin bahwa Ada ketika Anggota keluarga Misalnya mau cerita gitu Kadang-kadang Di les itu tuh Dibilangin bahwa Kita tuh kayak nanggepinnya Misalnya Misalnya si istri gitu Aduh aku Aku Sampai banget nih Di kantor gitu Karena ada Beban apa gitu Wah Si pasangannya Mungkin nanggepinnya kayak Oh gitu Yaudah bilang aja Ke bosnya Atau gimana gitu Tapi sebetulnya Yang dicari sama Si keluarga itu Mungkin bukan solusi gitu Tapi lebih ke Emosionalnya Dari dalam Anggota keluarganya Itu harus dikeluarin gitu Dan ketika itu Tidak didapatkan Itu bisa jadi problem gitu Jadi memahami orang Jadi penting gitu Seperti yang tadi Pesannya si sustradara Nah Yang berikutnya adalah Simbol dan metafor Di dalam film sendiri gitu Jadi Dari judulnya aja Namanya Esan Esan tuh Bisa Ketika dikaitkan Aku ngeliat reviewer Dari Orang bule gitu Esan tuh Slangnya Kalau dalam bahasa Inggris Mirip kayak Esan gitu Jadi Esan itu anak gitu Esan Jadi cerita tentang Anaknya gitu lah Anak laki-lakinya gitu Judulnya Esan gitu Terus Kalau tadi dibilang bahwa Diterakhirnya kan Si sutradara tuh Kayak Ngasih lihat Si ibunya Mengendarai Apa Sepeda gitu Boncengan sama si anak yang bungsu gitu Itu tuh menandakan bahwa Dalam Dalam Apa ya Dalam kehidupan Kita bisa bakal Punya masalah Macem-macem gitu Tapi ya Yang harus kita lakukan ya Keep moving on gitu Supaya seimbang gitu Kita harus Kita harus tetap maju gitu Kayak naik sepeda Kayak berkendara tadi gitu Terus Ada quotes tadi Yang Raih hari ini Tentukan jalanmu Kadang kata-kata ini tuh Jadi Motivasi gini Jadi tidak berguna gitu Ketika kita dihadapan Kita Kita merencanakan apa gitu Tapi kenyataan hidup Kadang berkata lain gitu Nah Ya udah Kita harus bisa beradaptasi Dengan itu gitu Kita Kalau Kalau istilahnya Karena filmnya Film si sutradara tuh Banyak tentang berkendara gitu Kayak kita tuh Kita tuh bisa Nyetir mobil gitu Tapi Kita gak bisa nentuin Kadang-kadang Jalannya rusak Atau misalnya Bahannya kempes gitu Kita bisa Manusia bisa berencana gitu Tapi Ya Tuhan Yang menentukan pada akhirnya gitu Ketika Paling gampang ya Ketika covid gitu Siapa yang menyangka covid Merumahan kita semua gitu Kayak gitu Jadi Ya itu Kadang kata-kata ini Motivasi gitu Sering gak kena gitu Nah Terus yang terakhir adalah Metafor dari matahari Matahari itu Jadi ada Apa ya Matahari itu bisa Menyenyari seseorang gitu Kita bisa sadar bahwa Seseorang itu bagus atau enggak Karena Ada sisi gelapnya gitu Ada Apa ya Sorry Kita bisa menyadari Terang itu karena ada dark Karena ada shadow gitu Nah Matahari itu Bisa Apa ya Atau nasib itu bisa Menjadi terang dan gelap Sekaligus gitu Seperti Pada Pada cerita ini Matahari itu Makhluk ciptaan yang Menurut Menurut si kakak itu Paling adil Kenapa? Karena Setiap tempat di dunia Setiap tahun Menurut dia Matahari itu bersinarnya Jumlahnya sama gitu Nah Tapi Matahari Sebagai apa ya Sebagai terang Juga bisa sangat menyengat gitu Dimana Si kakak sendiri Jadi tidak punya Tempat untuk Berlindung gitu Apa Kayak Si matahari itu Kayak Saking menyinarinya gitu Saking terangnya Dia kayak Kayak Kepanasan gitu Kayak Aku gak bisa Gak bisa sembunyi Gak bisa rehat Gak bisa Santai gitu Hidupnya gitu Karena harus memenuhi Ekspetasi gitu Yang kadang-kadang Dari masyarakat Misalnya Sang ayah Yang cuma Mungkin Kerja di tempat Driver taksi Ingin ada perbaikan Dari keluarganya Sang anak Jadi dokter gitu Padahal Mungkin sang anak sendiri Belum tentu Mau jadi itu gitu Pada akhirnya Dia kayak Melihat bahwa Matahari itu Bisa sangat Membantu orang Memberikan harapan Tapi juga Bisa sangat Ekspetasi Bisa sangat Berbahaya gitu Membebani gitu Nah berikutnya adalah Pengaruh Toxic masculinity gitu Kenapa aku ngangkat ini Karena Pada kenyataannya Tadi kan ada peristiwa Bahwa ada terjadi Bunuh diri gitu Jadi Banyak Kejadian bunuh diri itu Terutama di alami Laki-laki gitu Yang aku sadari Dari kelas yang tadi ya Yang kelas Tentang relationship itu Laki-laki tuh Kesulitan untuk Memahami perasaan sendiri Dan mengungkapkannya Jadi Kalau aku refleksi Sama kadang-kadang gitu Cowok gitu Di tongkrongan gitu Kita mau curhat Tentang Apa ya Dunia kita yang Misalnya lagi gagal Lagi apa gitu Susah gitu Malah diajak-ajak gitu Kadang-kadang Eh cupu Eh apa Kayak gitu-gitu Jadi orang tuh Apa ya Laki-laki Kayak harus terlihat kuat gitu Pada banyak Dan itu banyak terjadi Enggak semua orang Enggak bisa di generalisir Tapi itu banyak terjadi gitu Dan itu menimbulkan Eh apa ya Kayak Ya itu Orang lebih rentan Bunuh diri gitu Kalau perempuan Terhadap bunuh diri itu Masih hanya memikirkannya Kadang-kadang Ketika lelah gitu Tapi kalau laki-laki Melakukannya langsung gitu Kadang-kadang Kalau gak tahan gitu Nah Nah Apa Itu Kalau Lihat perempuan Kadang-kadang Ketika mereka Ketemu temannya gitu Mereka bisa Saling sharing gitu Cerita-cerita Aduh masalah apa Curhat lah gitu Sedangkan laki-laki Sulit gitu Itu toxic masculinity gitu Karena harus terlihat Sangat sempurna Atau kuat selalu gitu Itu juga yang terjadi Apa Ya Laki-laki sama perempuan Harapan hidupnya Lebih tinggi perempuan gitu Karena Ya tadi mungkin Kayak pola-pola Di masyarakat Dimana Apa Laki-laki harus terlihat Selalu kuat gitu Sedangkan Banyak sebetulnya Kesulitan-kesulitan Atau Hal-hal yang ingin dikatakan Tapi sulit gitu Termasuk pada keluarga Pada teman-teman gitu Oke Itu aja Diskusinya Silahkan Kalau ada pertanyaan Terima kasih Mas Krishna Ya Paparannya Bagus sekali Ya saya juga Baru menonton A Sun ini Ternyata judulnya A Sun Saya pikir A Sun Oh oke Kan ini film Taiwan Saya kira Ini atau Mandarin Taiwan Atau apa Tapi setelah Saya melihat Judul Dalam bahasa Mandarinnya Judul aslinya Yang tertulis Yang Kuang Bu Cao Saya jadi curiga Terus Yang Kuang Bu Cao Yang Kuang itu Sinar matahari Sinar matahari Bu Cao itu Menyinari Semua Semua makhluk gitu Jadi artinya Jadi artinya itu Kok gak Nyambung ya Terus kemudian kan Nama si anak itu kan Yang Dipenjara Ahel Yang satunya Yang baik Dan bunuh diri Itu Ahel Saya jadi Bertanya-tanya Ini A Sun ini Judul dari mana Oh ternyata Mas Krishna Tadi barusan Menjelaskan Bahwa itu artinya Matahari Ini memang Suatu film yang Apa ya Jelas jauh dari Idol drama Jelas jauh dari Film hiburan lah Jelas arti Tapi Film yang memang Sangat Gumanis Dan menyentuh Nah Mungkin bisa kita Diskusikan Nah Ini Di Sudah ada yang Bertanya Kalau ingin bertanya langsung Mungkin Karena kita tidak banyak Ini juga ada komentar Dari Leah Kalau biasanya Tiger Mom Ini Tiger Dad Barangkali Kemudian Laki-laki Seringnya dituntut Tidak tengeng Jadinya lebih Sulit Mengungkapkan Isi hati Dia juga Berpikir Bahwa Namanya Asun Ala-ala Tina Ternyata Bukan Silahkan Mas Krishna Ya Menanggapi ya 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 Itu Ya Sudah disebutkan Memang Aku sendiri Sempat ngerasain Gitu Kayak Maksudnya Apa ya Kayak Ya memang Laki-laki Memang dituntut Kayak Apa ya Menjadi Tulang punggung Jadi apa Gitu Tapi Satu sisi Juga ada Beban Itu Di Di Apa ya Dalam Sosial masyarakat Gitu Mungkin Ketika Ketika Menjadi Tumpuan Mungkin kan Dianggapnya secara fisik Yang lebih Kuat Tapi Satu sisi juga Manusia juga Ya ada Beban Dan itu Harus bisa Saling sharing Sebetulnya Yang paling bagus Kayak gitu Iya Ini saya lihat Pak Ardian Raise hand Kemudian Selanjutnya Om Bun Salkong Sudah bertanya Mungkin dari Pak Ardian Silahkan Terima kasih Tumah sedikit Komentar aja Tadi Mengenai tahun 90-an Kalau gak salah Slide-nya Secara dunia Kacau Ada hewan Kacau Itu Karena Saya ngalamin Dua periode Di Periode Pertama itu Lagi Mas Kecil Itu Boleh Disebut Periode Undang-Undang Darurat Militer 1970-an 1986 Itu Mulai dilepas Agak wacana Untuk mencabut Undang-Undang Darurat Militer Itu Jadi Pada masa Undang-Undang Darurat Militer Itu Memang keras Sekali Dan Satu partai Partai Kuomintang Gak ada Partai-partai Lain Dan Juga Itu Setiap Daerah Itu Banyak Polisi Banyak Penjagaan Tentara Jadi Gampang Gini Zaman Dulu Kalau Nyolong Kabal Listrik Itu Hukumannya Supresif Jadi Setelah Dilak Dicabut Itu Penguasa Pertamanya Cangkai Sek Setelah Kalah Perang Saudara Dia Menerapkan Keras Undang-Undang Darurat Militer Dan Disitulah Kemajuan Taiwan Dalam Bisnis Banyak Industri Industri Yang Maju Berkembang Jadi Itu Fundas Yang Dibangun Tapi Saat Dilepas Oleh Cang Cingku Anak Cang Kaiset Diteruskan Oleh Itu Masalah Lagi Ya Tidak Beda Reformasi Partai Banyak Jadi Anggota DPM Semuanya Teriak Baku Pukul Tewan Tewan Itu Anggota DPM Itu Baku Pukul Partai A Dan Partai B Biar Baku Pukul Min Cintang Dengan Komintang Itu Baku Pukul Terus Juga Memang Kejahatan Itu Jauh Lebih Parah Terasa Jadi Genk-genk Semuanya Kalau dulu Cuma Satu Genk Genk Zaman Dulunya Itu Zaman Saya Itu Genk Juliantan Itu Genk Paling Kuat Lebih Nggak Ada Genk Kedua Jadi Waktu Setelah Jatuh Itu Memang Boleh dibilang Hewan Itu Kondisinya Seperti Order Reformasi Sampai Sekarang Untung Partainya Nggak Sebanyak Indonesia Kalau Banyak Cilaka Kemudian Yang Kedua Itu Soal Patriarkal Itu Gini Kalau Kita Lihat Konteks Confucius Confucius Sendiri Bukan Aplikasinya Bicaranya Gini Bicara Bakti Karena Pertangan Bakti Patriarkal Juga Dalam Hal Ini Konsep Bakti Confucius Menekankannya Sampai Ke Politik Negara Tapi Untuk Hubungan Orang Tua Dengan Anak Itu Dia Ada Pernyataan Begini Futsu Artinya Ayah Itu Anak Akan Membalas Dengan Bakti Bakti Nah Permasalahan Konsep Bakti Ini Sebenarnya Di Banyak Belanda Ini Banyak Konsep Bakti Setia Kepada Orang Tua Setia Kepada Luhur Segala Dan Menjadi Poin Keras Jadi Aplikasi Atau Implementasinya Itu Kalau Menurut Clifford Gertz Itu Autoritarian Terselubung Bakti Itu Autoritarian Terselubung Jadi Bukan Masalah Patriakal Sekedar Patriakal Tadi Bahas Patriaki Menurut Saya Bukan Sekedar Urusan Patriaki Tapi Urusan Konsep Bakti Lebih Keras Daripada Urusan Patriakinya Ini Kalau Saya Lihat Maaf Mas Krisna Itu Jadi Tapi Jangan Salah Dalam Keluarga Ataupun Kita Kita Pernah Dengar Bahwa Dalam Konsep Kemudian Itu Bapak Itu Tegas Ibu Itu Lembut Nah Tapi Dalam Hal Keluarga Itu Yang Menekankan Anak Jadi Apa Saya Sendiri Ngalamin Ngatau Yang Orang Lain Ngalamin Apa Enggak Ya Beberapa Juga Ngalamin Sebenarnya Menekankan Itu Orang Ibu Ibu Contohnya Apa Kalau Kita Melihat Yang Berperat Yang Akhirnya Membuat Orang-orang Barat Berpikir Juga Itu Bukunya Micua Jadi Dalam 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 Hal Mengurus Anak Itu Lebih Banyak Ibu Lebih Berperat Memicu Si Anak Lebih Banyak Si Ibunya Memicu Kalau Si Bapak Itu Lebih Bagaimana Si Anak Itu Dipersiapkan Menuruskan Misalnya Kelanjutan Usaha Untuk Dalam Bidang Pendidikan Segala Macem Bersosialisasi Dengan Masyarakat Segala Macem Lebih Banyak Ibu Kalau Itu Yang Saya Rasakan Dan Kalau Kita Baca Bukuan Micua Itu Komentar Mas Krishna Terima Terima Kemudian Om Bun Salkong Sudah Bertanya Pertanyaannya Adalah Apa Benar Laki-laki Yang Utama Itu Adalah Ajaran Confucius Jadi Gimana Patrialkal Itu Gimana Ajaran Confucius Saya Lagi Pelajari Confucius Nah Begitu Pertanyaannya Silahkan Oke Disclaimer Dulu Saya Tadi Pagi Nanyanya Ke Sinolog Dari UI Namanya Keakni Jujurnya Saya Kurang Mendalami Tentang Confucius Tapi Dia Bilang Bahwa Ada Sebagian Dari Ajaran Confucius Memang Patriarkal Contohnya Tadi Ini Saya Sebutin Hubungan Ayah Dan Anak Tadi Kalau Pak Ardian Bilang Hubungan Ibu Orang Tua Dan Anak Karena Ada Faktor Ibu Juga Tapi Ketika Ketika Tadi Saya Berbicara Bahwa Disebutkannya Ayah Makanya Disebut Lebih Patriarkal Yang Dikontekskan Difokuskan Adalah Hubungan Si Ayah Dan Anak Itu Sih Tadi Kalau Konteksnya Patriarkal Jadi Fokusnya Adalah Hubungan Antara Ayah Dan Anak Dan Itu Terefleksi Di film Aku Aku Membayangkan Bahwa Ayah Yang Keras Harus Mendidik Anaknya Yang Tapi Harus Jadi Anak Laki-lakinya Dan Ketika Anaknya Tidak Memenuhi Ekspetasi Orang Tuanya Atau Ekspetasi Masyarakat Itu Jadi Sesuatu Masalah Menurut Ayahnya Saya Saat Menonton Merasanya Demikian Itu kan Anaknya Cowok Dua-duanya Cowok Yang Satu Digambarkan Cakep Yang Satu Udah Pendek Kurus Dan Tampangnya Jelas Tidak Menyenangkan Yang Dia Motong Tangan Temennya Yang Terlibat Kriminal Memang Disini Kelihatan Sekali Beda Perlakuan Si Ayah Ini Jadi Yang Satu Memang Si Ah Ini Sangat Disayang Tapi Ternyata Justru Perhatian Itu Membuatnya Tertekan Demikian Dan Patrialkan Ini Memang Kerasa Sekali Saya Rasakan Dari Tekanan Si Ibu Si Ibu Ini Sangat Menyalahkan Ayahnya Yang Tidak Melakukan Apa-apa Sehingga Ah Itu Jatuh Di Dalam Kriminalitas Dan Terakhir Terungkap Bahwa Ayahnya Setelah Kepeninggal Ahal Dia Melakukan Banyak Hal Sampai Mengawasi Si Ahal 24 jam Karena Anaknya Tinggal Satu Sekarang Ini Memang Sangat Patriarkal Sekarang Tidak Terima Terima Ini Pak Ardian Komen Di chat Minta Tanggapan Pak Hing Huan Dan Kemudian Mengenai Dalam Ajaran Konfusius Sendiri Bicara Ayah Dan Anak Sedikit Membahas Peranan Ibu Yang Artinya Ayah Dan Kasih Anak Akan Berbakti Tanggapan Dari Pak Artian Kemudian Silahkan Pak Iwan Mungkin Sudah Ada Tanggapan Atau Barangkali Pertanyaan Atau Ingin Sharing Barangkali Oh iya Baik Terima kasih Ibu Candra Ibu Candra Saya Mau Berkomentar Dulu Sedikit Ini Judulnya Asun Ini Bahasa Inggris Esam Jadi Sebuah Matahari Begitu Judulnya Iya Kalau Dilihat Dari Judul Aslinya Itu kan Yang Wang Pucau Yang Wang Pucau Itu Sinar Matahari Persinar Biasa-biasa Saja Begitu Itu Apa Itu Judul Dari Filmnya Itu ya Nah Disini Bicara Tentang Matahari Matahari Ini Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Sebagai Satu Simbol Itu apa Di Dalam Filmnya pun Juga Dijelaskan Kalau matahari Itu Ya Dia bisa Bersinar Terus Apa Tapi Bersinarnya Itu Bisa Menerangi Dua Dua Hal Satu Bisa jadi Terang Satunya Tidak Tersinari Jadi Gelap Begitu Kalau Gelap Berarti Tidak Ada Mataharinya Begitu Jadi Saya Sebenarnya Ingin Bertanya Pada Pak Krishna Ini Film ini Sebenarnya Intinya Bercerita Tentang Apa Si Seradara Ini Mau Menyampaikan Pesan Apa Daripada Film ini Oke Kalau 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 yang Aku tangkap Ya Om Dia Terutama Ingin Cerita Tentang Ini Tentang Hubungan Antara Ayah Dan Anak Terutama Dimana Kita Perlu Memahami Anggota Keluarga Jangan Memaksakan Ekspetasi Kita Ini Kata Kata Dia Yang Aku Kutip Hope One Presence Every Day It May Be Clody And Rainy After Sunny Day But We Should Pay More Attention To The People Around Us Kita Harus Memberikan Perhatian Lebih Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Dalam Konteks Keluarga Itu Tuh 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 Untuk Belajar Sebetulnya Memahami Orang Lain Dan Understanding Is A Perhatikan Dari Si Ayah Dengan Diminta Untuk Menjadi Dokter Padahal Mungkin Si Kakaknya Juga Gak Suka Menjadi Dokter Atau Mungkin Ini Sebetulnya Ada Dalam Cerita Dimana Ada Satu Tokoh Vogue Vogue Kayak Cerita Rakyat Si Maguang Cerita Rakyat Si Maguang Dari 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 Sana Itu Diceritakan Juga Bahwa Si Maguang Itu Dia Main Kayak Hight and Sik Sembunyi Sembunyi Kenapa Maaf Main Petak Umpet Terus Nah Mereka Kalau gak Salah Berlima Atau Berenem Terus Ketika Si Maguang Ini Yang jadi Yang jaga Dia udah Nemuin Temen Semuanya Tapi Dia bilang Masih ada Yang Sembunyi Di Dalam Filmnya Diceritain Terus Ternyata Ada Sebuah Gentong Mereka Nyari-nyari Siapa Yang Sembunyi Kan Bukannya Udah Semua Ada Ada Sebuah Gentong Di Dalam Filmnya Terus Dipecahin Ternyata Yang Sembunyi Adalah Si Maguang Sendiri Jadi Setiap Orang Punya Tanda Kutip Kayak Dark Side Sisi Gelap Dimana Kita Mungkin Capek Atau Kita Mungkin Males Atau Kita Mungkin Lelah Dengan Kehidupan Dan Itu Mungkin Yang Perlu Dipahami Sama Orang-orang Yang Terdekat Nah Ketika Orang-orang Yang Terdekat Contohnya Tadi Si Ayah Yang Memperhatikan Anak Sulung Tapi Masih Anak Sulung Bunuh Diri Berarti Memperhatikan Saja Kadang Mungkin Tidak Cukup Tapi Gimana Benar-benar Memperhatikan Mungkin Bisa Mungkin Dengan Belajar Komunikasi Tadi Dengan Terbuka Komunikasi Yang Terbuka Tadi Dan Bahkan Dia Anak Yang Tidak Terperhatikan Pun Juga Kacau Dengan Kenakalan Remaja Macem-macem Intinya Adalah Aku Lihat Si Sutradara Ingin Bilang Bahwa Perhatiin Orang Di Sekitarmu Terutama Keluarga Bahwa Atau Bahkan Tadi Contohnya Ada juga Di film Yang Bagian Ini Jadi Si Nah Ini kan Ada pacar Kakaknya Gebetan Kakaknya Gebetan Kakaknya Lebih Mengenal Si Kakaknya Daripada Ayah Ibunya Bahwa Dia itu Terbebani Dengan Segala Ekspetasi Yang diberikan Sama orang Tuanya Dan Dia bisa Curhat Sama Si Gebetannya Ini Yang belum Jadi pacar Ini Tapi Ketika Seseorang Bisa bercerita Dari hati Ke hati Tapi Orang Tua Sendiri Mungkin Tidak Bisa Memahami Seseorang Itu Berarti Ada Ruang Kosong Dimana Ya Orang tua Tua Tidak Dapat Tidak Ngerti Anaknya Maunya Apa Sedangkan Orang Lain Yang Diluar Dari Keluarga Inti Gebetannya Atau Temannya Bisa Sangat Mengerti Ketika Orang Lain Melah Memahami Seseorang Mungkin Mungkin Itu Pesannya Ya Baik Baik Terima Kasih Tapi Kalau Menurut Penglihatan Saya Ketika Sudah Nonton Ini Cerita Tentang Masalah Sosial Masalah Keluarga Di Dalam Keluarga Itu Ada Ibu Ada Ayah Ada Ibu Ada Anak Ini Bagaimana Sebagai Orang Tua Ini Mendidik Anaknya Jadi Jadi Mereka Kan Punya Dua Anak Aku Namanya Ahau Satu Namanya Ahhe Aho Ah Yang Kakaknya Ini Lebih Diperhatikan Lebih Disayang Begitu Lalu Dia Memang Jadi Orang Baik Bisa Sampai Mau Masuk Universitas Tapi Adiknya Tidak Diperhatikan Adiknya Tidak Diperhatikan Ya Itu Akhirnya Jadi Ugal-ugalan Potong Tangan Orang Terus Menghamili Orang Lain Itu Kan Satu Perbuatan Yang Sebetulnya Jadi Aib Keluarga Nah Itu Kan Merugikan Keluarga Itu Sendiri Masa Depan Mereka Anak Anak Lalu Bagaimana Begitu Nah Disini Ada Satu Pesan Itu Yang Jadi Ayah Bagaimana Pesannya Itu Barangkali Nomor Satu Itu Kalau Hubungan Diceritakan Dari Hubungan Ayah Dan Anak Nah Kemudian Anak Nomor Satu Itu Ketika Ketika Apa Sering Diperhatikan Dan Diharapkan Untuk Jadi Orang Itu Juga Belum Tentu Jadi Orang Ternyata Dia Dia juga Bunuh Diri Ternyata Kenapa Begitu Nah Itu Kan Jadi Pertanyaan Buat Kita Semua Yang Menjadi Penonton Itu Bahwa Mendidik Anak Itu Susah Diharapkan Ternyata Dia Satu Malam Lompat Dari gedung Kemudian Mati Bunuh Diri Ternyata Orang Si kakaknya Ini Juga Stress Begitu Ya Banyak Beban Begitu Lihat Adiknya Lihat Keluarganya Juga Bukan Orang Yang Mampu Begitu Itu Ini Pesan Daripada Kenapa Film ini Dijadikan Jadi Film yang Bagus Begitu Ya Nah Yang berikutnya Lagi Adalah Itu Tadi Ke Matahari Tadi Matahari Itu kan Selalu Bersinar Tiap Hari Itu Kalau Kalau Sudah Malam Ya Pasti Dia Ngumpet Gelap Jadi Hidup Hidup Orang Ada Dua Macam Bisa Terang Bisa Gelap Begitu Terus Apa Banyak Sekali Masalah Itu Yang Dihadapi Ini Mau Menceritakan Bahwa Hidup Ini Itu Susah Pahit Getir Begitulah Ini Film ini Makanya Dibuat Jadi Seperti Ini Cuma Sayangnya Ini Film Ini Biayanya Terlalu Murah Cuma Film Murah Gak Pakai Biaya Banyak Begitu Drama Sang Ayah Ini Dia Cuma Cari Uang Jadi Guru Guru Yang Nyetir Mobil Ngajarin Orang Supaya Bisa Nyetir Mobil Supaya Dapat SIM Begitu Dia Merasa Gagal Jadi Semua Ini Orang Orang Sedih Tidak Cuma Ayahnya Ibunya Juga Sama Sedih Lihat Anaknya Yang satu Yang Yang tertua Masih Anaknya Yang kedua Di penjara Terus Nghamilin Orang Sekarang Yang Yang Itu Yang Wanita Hamilnya Kan Mesti Diurus Nah Itulah Sampai Dibikin Apa Supaya Mereka Bisa Hidup Itu Bikinin Apa Disewakan Satu tempat Supaya Buka Salon Begitu Itu Itu Kemudian Tadi Ada yang Belum Saya ceritakan Ini Film ini Tahun Dibuat Tahun 2019 Ya Kemudian Pada tahun 2019 Juga Dapat Itu ya Dapat Penghargaannya 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 Itu Apa Itu Dia Di Festival Golden Horse Dia menang Enem Kalau gak Salah Enem Apa Enem Penghargaan Jadi Best Picture Best Film Best Director Best Film Editing Best Actor Nah Aktor Si bapaknya Ini Yang menang Supporting Actor Kalau gak salah Si penjahatnya Juga menang Si siapa Radis Radis Ini Ada enam Betul Golden Horse Piala Golden Horse Kemudian Yang Apa Kejuaraan Yang Lainnya Itu Apa Festival Film Asia Itu cuma Dapat nominasi Kemudian Fa Ting Chiang Fa Ting Chiang Yang ke 27 Itu Dapat 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 Djadi Juara Dari Judulnya Itu Apa Sebagai Film Taiwan Terbaik Ya Tahun 2021 Nominasi Oscar Itu Belum ada Lagi Sudah Begitu Terus Apalagi Yang mau Saya Sampaikan Itu Sebetulnya Ini Ini film Ya Buat saya Tidak Terlalu Menarik Ya Cerita Orang Susah Orang Miskin Begitu Ya Nontonnya Saya Juga Itu Potong Potong Jadinya Karena Gak Kuat Kalau Dipaksain Sampai Dari Awal Sampai Habis Tapi Melihat Dari Detil Daripada Jalan Ceritanya Saya Secara Keseluruhan Cerita Tentang Realitas Orang-orang Yang Ada di Taiwan Seperti ini Begitu Keluarga Itu Banyak Yang Jelek Juga Seperti itu Makanya Film ini Diangkat Supaya Jadi Renungan Terutama Bagi Ayah Yang Jadi Ayah Itu Perhatikan Anaknya Itu Bagaimana Begitu Dalam Keluarga Itu Apapun Yang Dihadapi Harus Diselesaikan Begitu Ketika Dapat Ada Tindakan Kriminal Ketemu Masalah Hukum Ya Dihadapi Kalau Di penjara Ya penjara Saja Sudah Kemudian Berikutnya Lagi Ada Ada Orang Cewek Dateng Dihamilin Ya sudah Tanggung jawab Begitu Ya Dinikahi Begitu Kemudian Si Ahlnya Ini Mungkin Setelah keluar Dari penjara Dan tahu Dia sudah Puja Anak Dia bertobat Begitu Bertobatnya Masuk Lagi Masyarakat Kerja Keras Cuci Mobil Jaga Di Warung Begitu Seperti Itu Saya kira Seperti Apa Cukup Sampai Sini Dulu Dari Saya Silahkan Saya mau Nunggu Yang lain Apakah Ada lagi Yang itu Apa Terima kasih Pak Ingwan Ya Silahkan Mas Krisna Saya jadi ingat Tadi Ada yang lupa Metafor Sendiri Dari Tadi kan Ada Ada bagian Metafor Tadi saya bahas Jadi Kenapa Aku jadi ingat Kenapa Si sutradara Ngeritain Tangan Dipotong Itu kan Itu tuh Metafor Dari Sebetulnya Anggota Keluarga Tadi Jadi Kalau Tubuh Ini adalah Keluarga Tangan Yang dipotong Setengah Itu Adalah Si anak Yang Yang Gak Diperhatikan Tadi Makanya Ya Apa ya Kayak Ada satu adegan Dimana Si Aho Setelah dia Jadi keluar dari penjara Dan jadi tukang cuci mobil Dia ketemu Si orang Yang dipotong Tangannya dipotong Terus dia Membayangkan Dia dipegang tangannya Sama orang yang tangannya dipotong Terus dia Membayangkan tangannya sendiri Yang gak bisa ngapa-ngapain Nah itu tuh sama Ketika Dalam keluarga Si anak itu tuh Apa Yang tidak diperhatikan Itu kayak Tangan yang dipotong tadi Gak bisa berkembang Gitu Gitu sih Sama Yang tadi Momen Yang tadi Bapak bilang Apa Yang ini Sebetulnya matahari Selalu bersinar itu Pas terakhirnya tuh Kan ada momen Naik sepeda tuh Ketika hidup Harus dijalani terus Gitu Kan ada pohonan Gitu Matahari Disini jadi simbol harapan Gitu Buat si ibunya Kayak ngeliat bahwa Harapan mah Akan selalu ada Gitu Meskipun ada Ketutup-tutup Apa ya Ketutup-tutup gitu Tapi akan selalu ada Gitu Dan ya Kita yang harus kita lakukan Ya tetap Apa Tetap menjalaninya aja Hidupnya gitu Tetap Apa Kayak naik sepeda Kayak Einstein Apa Supaya seimbang Kita harus keep moving Gitu Setuju Oke Yang lain Ya silahkan yang lain Ya memang biasanya Film-film festival Begini memang Syarat simbol dan makna Oh ini ada Eca Silahkan Aku Kebalikannya Pak Hinkon Aku justru seneng Film-film Muram Kalau tadi Pak Hinkon Masa aduh ini Film sangat mengeksploitasi Kehidupan Keseharian kita Aku Kebalikannya nih Pak Walah lumayan Demen sama Film-film Gambaran hidup Keseharian gitu ya Yang Dalam hidup Keseharian-hari Kayaknya Lebih Hal-hal Tidak menyenangkan Tanpa Sugar coating Emang udah Selalu kita Apa ya Alami gitu ya Walaupun Tentu aja Dalam artian Kalau film Diletakkan Sebagai Medium Untuk eskapis Dari hidup Keseharian Maka ya Udah hidup sehari-hari Suram Nonton film Muram juga Mungkin aku Mau Berkomentar Mulai sedikit Dari Membandingkan Sama Better Days Yang waktu itu Dibahas sama Robby gitu Karena di tahun 2021 Kalau gak salah Oscar 2021 Seingat aku Ada tiga film Yang kemudian Jadi Apa ya Daftar awal Untuk film-film Yang Nomine Film Internasional Di Oscar gitu Dan Seingatku Ada tiga film Dari Asia Satu film Iran Satu adalah Better Days Satu lagi Adalah Asan Jadi Aku mau tidak mau Ketika Nonton Juga jadi Membandingkan Kenapa ya Akhirnya Better Days Yang lolos Masuk ke Nomine Lima Besar Dan Asan Rontok Gagal Dan Melihat dua film ini Itu kayak Secara gak langsung Aku kayak Melihat Membandingkan Narasinya Soal Disfungsi keluarga Kemudian Juga ada Aspek kriminalitas Dimana sih Negara Atau Penguasa Hadir Di dalam Kehidupan Keseharian kita Yang kemudian Di dalam Kedua film ini Ditunjukkan Lewat Pemberi Reward And punishment Bahkan Lebih tepatnya Lagi adalah Punishment Lewat Penjara Misalnya Atau Kalau di Better Days Juga kan Diceritakan Si tokoh-tokohnya Masuk Bui Jadi Bagaimana Penguasa Hadir Di dalam Mendisiplinkan Kehidupan kita Lewat Punishment Lewat hukuman Ketika kita Dianggap Tidak bisa Punya moral Dalam tanda kutip Moral yang baik Di dalam Masyarakat Yang Kemudian Aku juga Ketika Nonton film ini Mau tidak mau Juga membandingkan Dengan Filmnya Cung Mong Hong Yang lain Yang judulnya The Fall Mungkin Nanti Rekan-rekan disini Ada yang mau Coba nonton Filmnya ada di Netflix juga Filmnya tentang Pandemi Dan Menurut aku Hal yang Menarik Dari Membandingkan Dua karya Dari Cung Mong Hong The Fall Dan juga Esan adalah Bagaimana Si Cung Mong Hong Sepertinya ingin Mengkritik Kalau tadi Beberapa kali Baik dari Krishna Juga yang lain Berkomentar soal Patriarki Di dua film ini Cung Mong Hong Ingin menyoroti Bahwa Menjadi Ayah Tidak cukup Hanya dengan Mencari nafkah Saja Tapi bagaimana Dia benar-benar Hadir Di dalam Keluarga Bukan hanya Hadir secara Fisik Yang kemudian Menjadi perpanjangan Tangan Masyarakat Yang hanya Memberikan Ujian Kalau Sesuai Ekspektasinya Dan kemudian Memberikan hukuman Termasuk juga Dengan Mengasingkan Anak Kalau seperti Yang dialami Oleh si anak Bungsu Ketika si anak Dianggap Tidak sesuai Dengan Standar Yang Yang diberikan Oleh si ayah Dan sekaligus Juga berarti Perpanjangan Tangan dari Standar Yang Diciptakan Oleh Masyarakat Yang Di dalam Film The Falls Juga Aku pikir Menariknya Sama-sama Di dua Film ini Ditunjukkan Bagaimana Ayah Tidak Benar-benar Menjalankan Fungsinya Sebagai Anggota Keluarga Yang Harusnya Saling Menjaga Dan Cumong Hong Di kedua Film ini Justru Memberikan Optimismenya Kepada Kehadiran Ibu Yang juga Menurut aku Di dua Film ini Ini sama-sama Dibayangkan Bahwa Akhirnya Yang kemudian Lebih Lebih Bisa Dekat Dengan Si anak Adalah Ibu Yang Pendekatannya Ketimbang Misalnya Reward and Punishment Lebih ke Empati Si 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 Di Film The Falls Si Ibu Dan Anak Perempuan Di film Pesan Ibu Dan Anak Laki-laki Yang sangat Jelas Menutup Adegan Film Di terakhir Yang mereka Naik Sepeda Berdua Dan Aku pikir Pertanyaannya Juga kemudian Cumong Hong Lewat Gambaran Disfungsi Keluarga Ini Dengan Menunjukkan Bahwa Keluarga Itu Tidak Ada Setiap Keluarga Pasti Punya Kesulitannya Masing-masing Punya Dinamikanya Masing-masing Juga Si Film Ini Sendiri Seperti Ingin Mempertanyakan Juga Apakah Benar Selalu Darah Lebih Kental Ketimbang Air Apakah Kekentalan Darah Itu Selalu Yang Paling Utama Misalnya Lewat Adegan Yang Ditunjukkan Bahwa Teman Dekatnya Atau Gebetannya Sebutannya Gebetan Dari Si Kakaknya Yang Justru Lebih Bisa Memahami Kesulitan Yang Ada Di Dalam Batin Si Kakak Ketimbang Keluarganya Sendiri Padahal Si anak Gebetannya Ini Yang Anak 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 Perempuan Ini Baru Dikenalnya Juga Di Tempat Bimbel Tapi Dampaknya Empati Yang Hadir Dari Si Anak Perempuan Ini Justru Lebih Berdampak Pada Si Tokoh Kakaknya Ketimbang Si Ayah Yang Setiap Tahun Hanya Ngasih Agenda Seakan-akan Lewat Buku Agenda Kamu Harus Merencanakan Hidupmu Setiap Tahun Bentuk Dukungan Orang Tua Adalah Mendukung Kamu Mencatat Rencana Hidupmu Yang Kemudian Sama Anaknya Digambarkan Bahkan Si Anaknya Nggak Nisi Si Buku Itu Jadi Mungkin Aku Membayangkan Mungkin Si Ayah Sendiri Tidak Pernah Bertanya Apakah Si Anaknya Tadi Krishna Pernah Sebut Apakah Anaknya Memang Betul-betul Ingin Menjadi Dokter Dan Aku Membayangkan Aku Pernah Ngobrol Sama Seorang Teman Yang Tidak Tinggal Di Indonesia Dia Bilang Pekerjaan Ideal Atau Pekerjaan Impian Orang Asia Kalau Nggak Di Bidang Hukum Dokter Pengacara Dokter Dibayangkan Seperti itu Makanya Ketika Aku Nonton Film Ini Jadi Teringat Perkataan Seorang Teman Yang Tidak Tinggal Di Indonesia Apakah Mungkin Si Bapaknya Menganggap Dengan Si Anak Menjadi Dokter Maka Itu Adalah Sebuah Keberhasilan Ayahnya Instruktur Pengebudi Mobil Anaknya Bisa Jadi Dokter Itu Kan Berarti Kebanggaan Keluarga Tapi Itu yang Justru Kemudian Menjadi Beban Bagi si Anak Dan Tuntutan Anak Untuk Menjadi Sempurna Di Saat Bersamaan Justru Menggerogoti Si Anak Dari Dalam Karena Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Maka Keinginan Untuk Menjadi Sempurna Adalah Sebuah Upaya Yang Nihil Yang Tidak Mungkin Akhirnya Akan Menyiksa Si Anak Sendiri Yang Kemudian Di Film Ini Diceritakan Lewat Perumpamaan Yang Tadi Sudah Disebut Sama Krishna Matahari Yang Diceritakan Si Tokoh Kakaknya Merasa Dia Tidak Punya Tempat Bertenduh Aku Membayangkan Tempat Bertenduh Ini Berarti Tempat Berlindung Semacam Kalau Zaman Sekarang Orang-orang Bilangnya Safe Place Tempat Dimana Dia Sungguh-sungguh Diterima Apa Adanya Dan Di Sisi Yang Lain Aku Merasa Film Ini Juga Seperti Ingin Menunjukkan Juga Tarik-menarik Di antara Individu Dan Juga Kolektif Dalam Artian Dengan Gambaran Tokoh Kakaknya Apakah Misalnya Keinginan Dia Pribadi Dianggap Menjadi Inferior Alias Dianggap Tidak Terlalu Penting Jika Dibandingkan Dengan Standarisasi Masyarakat Atau Apa Yang Diharapkan Oleh Keluarganya Apakah Di dalam Kolektivitas Keluarga Seperti Ini Punya Keinginan Yang Berbeda Atau Berseberangan Dengan Keluarga Dan juga Masyarakat Berarti Adalah Sebuah Kesalahan Jadi Dan Si Filmnya Sendiri Menurut Kemudian Berusaha Untuk Memberikan Semacam Value Bahwa Penting Untuk Berempati Atau Memahami Dari sudut Tandang Orang Lain Jangan Cuma Melihat Standarisasi Yang ada Di dalam Masyarakat Atau Di dalam Kolektif Karena Bagaimanapun Setiap Individu Punya Meminjam Adegan Terakhir Filmnya Punya Perjalanan Bersepedanya Masing-masing Harus Dialami Sendiri Mungkin Itu aja Komentar Terima kasih Terima kasih Eca Komentar yang Bagus Sekali Silahkan Mas Krishna Terima kasih Eca Atas Komentarnya Setuju Banyak hal Dari sisi film Yang kita belajar Yang terutama Ekspetasi Mungkin dari Masyarakat Dari keluarga Itu yang Itu yang mungkin Tidak sesuai dengan Keinginan individu Atau keinginan Seseorang Ketika Apa ya Mungkin Kalau Kalau aku dulu Pernah Pernah ikutan Kelas Martikulasi Filsafat budaya Sit-in Itu tuh Yang ngajar Dia cerita Jadi yang ngajar itu Udah S3 S3-nya di Amerika Nah yang ngajar itu Kan dia Nyontohin Eh kamu baca dong Setiap kata-kata Jadi ada modulnya Terus aku mikir Aku disuruh baca Setiap kata-kata Jadi kayak belajarnya Kayak anak TK Terus aku tanya Kenapa ngajarinnya Kayak gini Terus dia bilang Aku juga belajar Kayak gitu Ketika di Amerika Jadi usut punya usut Adalah Ketika di Amerika Orang-orang tuh Dari institusi pendidikannya Diajarkan untuk Mengungkapkan cerita Atau perasaannya Jadi Anak-anak Tiap weekend Mereka Dibilang Apa ya Mereka suruh cerita gitu Mereka ngapain sih Weekend ini gitu Dibiasakan untuk Mengeluarkan Unek-unek Atau isi hati gitu Nah Aku gak bilang Satu jenis pendidikan Misalnya antara Barat dan Timur Lebih baik Enggak Tapi ada Sesuatu yang baik Juga di Barat Dimana Orang-orang diajarkan Secara Institusi gitu Untuk mengeluarkan Mengekspresikan Ceritanya gitu Perasaannya gitu Dan di film ini Itu yang tidak Tidak nampak gitu Ketika Seorang individu Bisa dihargai Apa sih keinginannya gitu Terlepas dari Ekspetasi masyarakat Kamu tuh pengennya ngapain gitu Dan itu menjadi suatu hal yang Ternyata Perlu didengar gitu Mungkin itu sih tanggapannya Iya Saya juga Merasa demikian Mas Resna Jadi memang Seseorang Ya itu baik cowok Maupun cewek Ya sebenarnya sama aja Itu memang harus Bisa berkomunikasi Dan bisa Mengatakan Perasaannya Memang kalau Pada taraf tertentu Kita gak bisa Ngomong Gak bisa cerita Itu apa Memang yang akan terjadi adalah Depresi itu tadi Memang Dan lepas dari Apakah pendidikan barat Atau pendidikan timur Pada dasarnya Memang Masyarakat kita Memang Ada Kecenderungan Untuk Toxic Maskulinity Dimana cowok Harus kuat Harus begini Harus begitu Jadi itu menyebabkan Terlihat dalam Film Asan ini Bahwa Si Ahau Itu sangat Dituntut sekali Terus kemudian Si Mami ini Juga menuntut Papinya Harus begini Begini Begitu Sampai papinya Sampai Sempetkan Itu gak tinggal Di rumah Tapi cuti Tapi malah Tinggal di kantor Gak pulang ke rumah Karena dia juga Tertekan Begitu loh Dan itu Mengakibatkan Dia sudah Kehilangan Anak sulungnya Anak kesayangannya Terus anak yang kedua Juga gak benar Terus istrinya Juga Marah-marah Terus Ke dia Itu kan jadi Tambah stres Begitu Jadi masing-masing Gak ada komunikasi Dalam keluarga Ya Ada lagi Mungkin Yang ingin Menanggapi Mau Nambahin sedikit Peristiwa yang menarik Ketika film ini Dibuat Diceritakan Bahwa Kan di Di Apa Di Taiwan itu Mungkin musimnya juga Gak kayak kita Tropis gitu Yang Musim panas-panas Gitu kan Jadi disana itu Dalam 38 hari itu Mereka ketika syuting Udah buat jadwal Ketika mataharinya cerah Mereka langsung Ngambil syut yang Mataharinya cerah Gitu Untuk menyesuaikan Supaya dapat si Gambar matahari yang bagus Oh Ada etak lagi Silahkan Maaf Nambahin sedikit Aku Tiba-tiba Gara-gara Komen Krishna Aku tiba-tiba Jadi Keingetan Sedikit Kayaknya Juga Si film ini Pengen Ngomongin Soal Hierarki Di dalam Masyarakat Apakah Kita jadi Kurang Orang Belum Jadi Uang Kalau Belum Apa ya Dalam tanda kutip Sukses Gitu Jadi Makanya Digambarin Si bapaknya Kalau dari awal Ditanya Anaknya ada berapa Dia cuma ngakuin Satu Karena Dianggapnya yang Bener-bener Sesuai dengan Gambaran anak Yang ideal Hanya satu Jadi Mungkin Aku ingat juga Sama Salah satu Dialognya Si Adik Ketika dia masih Di penjara Dan tahu Si kakaknya Meninggal Dia bilang Salah satu-satunya Kekurangan kakak saya Adalah dia bunuh diri Gitu Jadi Dibayangkan Ada Sosok yang Ideal Ketimbang Manusia yang lain Yang kemudian Ditunjukkan Sama si Film ini Hierarki-hierarki Yang arbitrary Atau serampangan Disematkan oleh Masyarakat itu Justru Berbahaya Membuat Seakan-akan Manusia yang satu Lebih penting Atau lebih berharga Daripada manusia Yang lain Seakan-akan Kita gak semua Manusia sama Pentingnya Mungkin aku Nambahin itu aja Kalau Saya Perasaan Waktu menonton Itu mungkin Mengkaitkan dengan Matahari Itu Kok saya Kalau persepsi saya Mungkin Saya salah Karena saya udah lama Nggak nonton Film-film bertema Seperti ini Itu saya merasa Si kakak itu Kan Dia melihat Waktu Jalan-jalan ke kebun Binatang Itu melihat Matahari Mungkin Dia merasa Bahwa dia dituntut Untuk menjadi Seperti matahari Supaya Dia harus Baik Menyinari Semua orang Terutama Menyinari Keluarganya Tentu saja Dan dia gak Sanggup itu Makanya dia Bunuh diri Kalau saya kok Ada perasaan Kok demikian Ya entah Benar Entah salah Ya kayaknya Si filmnya Si sutradaranya Sendiri Menyediakan Ruang kita Untuk Mengartikan Sendiri Maksud Matahari Karena Aku Baca sekitar Mungkin 5-7 review Macem-macem Ngebahas Matahari Maknanya Apa Ada yang Simbol Harapan Ada yang Simbol Matahari Itu Panas Sendiri Ada yang Simbol Kita bisa Melihat Harapan Dalam Konteks Dark Kalau ada Gelap Jadi Banyak Mengartikan Matahari Dalam Konteks Film ini Bisa Sangat Luas Kalau menurutku Bisa Bermacam-macam Dan masih Masuk-masuk Aja Yang tadi Kepikiran Sebetulnya Kakaknya meninggal Matinya Kenapa Tidak dijelaskan Persisnya Kenapa Itu kan Yang tadi kita Dugaan Bahwa Mungkin Dia pengen Masuk Kedokteran Tapi Ternyata Gagal Sekali Tes Sebelumnya Dia gagal Terus Tiba-tiba Bunuh diri Sebetulnya Aku Ketika pertama kali Nonton Kaget Ini kenapa Tiba-tiba Filmnya sendiri Tidak pernah Bilang Menjelaskan Secara Gamblang Meskipun Dia curhat Kepacarnya Bahwa terbebani Secara berat Tapi Itu juga Membuka ruang Kita Bahwa Orang yang Kelihatan Biasa Bisa Tiba-tiba Loncat Bisa Tiba-tiba Gak masuk Logika Iya Soalnya kan Ini film Tentang realita Tapi kalau kita Kalau di Se-drama Itu Film Fantasy Biasanya Kalau Udah meninggal Bisa hidup lagi Itu enaknya Nonton Fantasy Jadi bisa Buat berlalu riam Betul Terus ini ada pertanyaan Itu bunuh diri salah kah? Iya nih pak pun ini Kalau bunuh diri salah kah? Aku gak bisa bilang salah Gak bisa bilang bener Karena Kalau Kalau Kehidupan kan harapannya Berjalan gitu kan Yang tanda kutip Maksudnya gini Aku kemarin nonton satu film lagi Yang lagi ada di bioskop Judulnya Broker gitu Kemarin sempat bahas juga Sama temanku Sama si Eca sih Terus Di Broker itu tuh dibahas Bahwa Ada satu kejadian Dimana Jadi Broker tuh ceritanya Orang Apa namanya Ada bayi Bayi itu Ibunya tuh Disuruh menggugurkan gitu Tapi Apa namanya Si ibunya gak mau Akhirnya dia Ngebunuh Bapaknya Terus dia Ngelahirin Tapi setelah dilahirkan Dia mau dijual gitu Si bayinya Nah Pertanyaannya adalah Dosa mana yang lebih berat Ketika ngegugurin Sebelum melihat dunia Atau Ngejual Setelah Dilahirkan gitu Kan orang-orang Memandang skeptis Ketika ibu itu Mau menjual gitu Tapi apakah si ibu itu Ngelihat apakah dosanya Lebih berat dibandingkan Ketika aku Ngegugurin gitu Ketika masih dalam kandungan gitu Mengaborsilah gitu Nah Tadi kalau Balik lagi ke konteks Bunuh diri Atau salah atau enggak Ya Apa ya Ya itu kayak Dalam hidup mungkin Nggak akan pernah Sempurna dan Ada banyak Pilihan-pilihan gitu Ya mungkin Banyak orang Ada yang Ngambil jalan pintasnya Ya bunuh diri gitu Kalau salah atau bener Tergantung dari sudut Memandangnya sih Kalau moralitas Atau agama Mungkin salah Mungkin Tapi ya Kalau orangnya Stres banget Oh Sorry Aku tadi ngambil konteks Si film broker itu Apakah kita perlu Dalam perbincangannya tuh Ada pernyataan kayak gini Apakah kita perlu Menyukuri misalnya Kita kan Lahir di dunia Kita nggak bisa milih Dimana ya Kalau aku bisa milih Dimana mungkin Aku pengen jadi orang Amerika Atau anaknya David Beckham misalnya Tapi Kita kan nggak bisa memilih kan Kita mau lahir Dari keluarga dimana Bro Jolie dimana Nah ketika kita hidup Dalam misalnya Situasi yang sulit tuh Kayak si Aho gitu Ayahnya nggak sayang Sama dia Terus situasinya Apa Sulit gitu Apakah Itu juga masih bisa disebut Kehidupan yang harus disyukuri Gitu Itu pertanyaan lagi sih Iya ini juga ada tanggapan Dari Mas Eko Betul Karena orang yang bunuh diri Sebenarnya tidak terlalu banyak Mengantam Bakal bunuh diri Biasanya Orang yang bunuh diri Yang berhasil Malah orang yang tidak banyak Ngomong Mungkinkah Sutradara bermaksud Menampilkan kondisi yang realistis Tentang problem bunuh diri Ya Mungkin Tanggapan sekaligus pertanyaan ini Mas Krisna Mungkin Mungkin kan Mungkin Karena Ya Ya mungkin karena Orang nggak Nggak cerita gitu Jadi Nggak sempat ditolong gitu Kan kadang-kadang kan ada yang Hotline Kalau mau bunuh diri Kamu tahu seseorang Kan ada kan Hotline gitu Aku Aku Sempat kemarin Kuliah di Surabaya gitu Ketemu salah satu temanku yang Dia punya Jadi aku ketemu Ngeliat tangannya tuh Banyak Garis-garis Dan aku kaget kan Wah ini Ini orang kenapa nih Bandel gitu Ya setelah aku Trackback gitu Dia Punya Apa ya Masa lalu yang lumayan pelik gitu Dan Aku jadi Apa ya Lumayan memahami Kenapa dia sesetres itu gitu Maksudnya sampai Nyayat-nyayat Si tangannya gitu Dan Ya Tapi ya Sekarang dia Keluarganya Apa ya Berusaha menerima Dia apa adanya Dan itu dia jauh lebih baik sih Ya itu sih Ya Bagaimana Mungkin Ada tanggapan Dari Bang Robi Barangkali yang banyak Nonton film ini Ya Kompas Ya Aku baru nonton broker Broker tuh Oh ya Buat yang lain yang belum nonton Mungkin Aku gak tau Masih ada telah sekarang Tapi Filmnya tentang Maklar bayi Gitu Lagi ada di Apa Bioskop gitu Tadi pertanyaannya Robi Kompas moral Berarti ya Kalau di komparasi Sama broker Ya Kalau soal bunuh diri Sama ya Kematian Terus Ada bayi Yang lahir Terus mau dijual Mungkin Ya sama-sama Sama-sama Tidak elok Tidak etis Tidak bermoral Gitu Itu Begitu Atau gimana Bagaimana Masih ada lagi Dari ecak lagi Menurut pendapatku Filmnya Filmnya sendiri Tidak bermaksud Menilai benar-salah Terkait bunuh diri Filmnya lebih menitikberatkan Kekonsekuensi dan efek Domino Dengan menempatkan Kematian Dalam gurung Lenyapnya kehidupan Sebagai Konsekuensi Yang fatal Anggapan dari Eca ini Demikian Ya Makanya Karena filmnya Filmnya juga Tidak bahas Secara Gamblang Tapi Biasanya Film-film festival Begini Mengajak Penonton Untuk berpikir Ada pertanyaan Aborsi itu Boleh Dalam Dunia Kendokteran Di Korea Sudah Dilegalkan Untuk umur Tertentu Usia Kehamilan Ya Saya pikir Soal Aborsi Itu Dilematis Tapi Kalau Untuk Alasan Medis Pastinya Jika Mengancam Nyawa Baik si ibu Maupun si anak Pasti akan Dilakukan Juga Aku jadi Pingin bertanya Tadi Kalau Aborsi itu Kalau misalnya Misalnya Ini Dark juga Pertanyaannya Kalau misalnya Seseorang Diperkosa Apakah Seseorang itu Boleh Atau harus Kayak Membesarkan Si anak itu Atau gimana Aku Jadi Nanya Lagi Pilihan Itu Oh Pilihan Setelah Mau Digugurkan Atau Mau Dibesarkan Kalau Sudah Diperkuasa Ya Kan Itu Sudah Jadi Hamil Dia Ya Saya Kira Saya Berkomentar Lagi Sedikit Mengenai Filmnya Ini Tadi Ini Bukan Bercerita Tentang Fokusnya Bukan Kebunuh Dirinya Bunuh Diri Itu Karena Ceritanya Si Kakak Laki-laki Yang Pertama Itu Dia Diceritakan Dia Stress Ya Akhirnya Bunuh Diri Begitu Pasti Itu Dalam Cerita Filmnya Aluran Masuk Dalam Filmnya Tapi Tidak Fokus Ke Film Apa Masalah Bunuh Dirinya Begitu Kalau Bunuh Diri Benar Atau Salah Ya Salah Semua Mau Hidup Ini Mau Mati Ya Pak Ardian Sudah Reset Terima Asih Itu Teringat Dari Kuang Kucau Itu Cahaya Matahari Menyinari Kalau Di Hewan Itu Banyaknya Mereka Di Tempat Ibadah Baik Agama Institusional Maupun Rakyat Itu Mereka Taruh Tulisan Itu Sen Kuang Fucau Ataupun Fu Kuang Fucau Jadi Itu Bicaranya Agama Belif Jadi Cahaya Dewata Menyinari Ataupun Cahaya Buddha Menyinari Ini Yang Paling Umum Kita Bisa Lihat Di Taiwan Jadi Baru Teringat Ini Jangan Supradaranya Itu Mau Mengkritik Sistem Belif Sebenernya Karena Lihat Dari Teks Yang Pertama Diku Dari Sutradaranya Bahwa Cahaya Menyinari Itu Masih Bisa Terhalangkan Jadi Tidak Selalu Menyinari Kan Ada Awan Ada Apa Ini Kalau Masyarakat Itu Kurang Lebihnya Kan Gitu Jadi Kayaknya Kritik Sistem Belif Juga Dari Melihat Dia Menggunakan Kata Cahaya Matahari Menyinari Maksudnya Itu Cahaya Dewata Ataupun Cahaya Buddha Menyinari Itu Tidak Pandang Bulu Menyinari Itu Kepada Seluruh Umat Yang Datang Cahaya Dewatanya Itu Menolong Semuanya Jadi Kayaknya Dia Ada Semacam Kritik Sosial Pada Sistem Kepercayaan Yang Berlaku Mungkin Gak Gitu Pak Krisma Baru Kepikiran Jadul Judul Tadi Saya Jujur Ngomong Saya Belum Nonton Film Asun Ini Jadi Salah Kalau Desebut Film Asun Jadi Ini baru Terpikir Jangan Jangan Ini kritikan Kritikan Pada kondisi Sosial Masyarakat Atau Kita bisa Artikan Masyarakat Harusnya Bersikap Alil Netral Itu Tanggapan Dari saya Dengar-dengar Dari Banyak Perbincangan Terima kasih Oke Aku Coba Menanggapi Kalau Sistem Belif Dimana Matahari Akan Menyinari Selalu Gitu Ini Akan Apa Ya Aku Ngebayangin Kayak Ya Harapan Itu Kan Mungkin Kalau Dulu Dalam Misalnya Ajaran Agamaku Aku Katolik Terus Dia Kayak Kayak Kita Kalaupun Lagi 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 Sue Lagi Sial Lagi Apa Ya Udah Berdoa Gitu Tapi Jadinya Aku Belajar Bahwa Itu Kayak Tuhan Sendiri Menjadi Simbol Harapan Kamu Ketika Lagi Lagi Situasinya Jelek Kamu Mengungkapkan Isi hatimu Sama Tuhan Untuk Meminta Atau Apa Kayak Bersandar Mencurahkan Jadi Kalau Aku Menanggapi Adalah Kita Kayak Ada ruang Ngomong Kalau Tadi Misalnya Si kakak Gak Bisa Curhat Ini Orang Bisa Jadinya Kayak Curhat Ketuhan Dengan Berdoa Dengan Berdialog Dengan Cerita Nah Kalau Konteksnya Tadi Sistem Belief Tergantung Beliefnya Siapa Berarti Tapi Kalau Membayangkan Tadi Kekritikan Terhadap Sistem Belief Yang Akan Selalu Menyinari Atau Akan Selalu Bersinar Mungkin Kekritikan Sistem Belief Aku Rasa Mungkin Sistem Bentar Aku Bingung Sistem Beliefnya Apakah Bisa Disebut Kayaknya Kalau Misalnya Sistem Beliefnya Yang Akan Selalu Menyinari Kita Manusia Dengan Itu Baik Kayaknya Enggak Juga Kita Akan Ada Fasa Dimana Kita Akan Gelap Dan Kita Membutuhkan Orang Lain Atau Menuka Sosok Dimana Kita Bisa Cerita Atau Yang Lain Ada Tanggapan Aku Bingung Iya Ini Juga Sambil Menanti Ini Juga Komentar Pak Ardian Ada Yang Menjunjung Glorifikasi Kematian Jadi Buruh Diri Sebagai Bentuk Keahungan Ini Tadi Menanggapi Yang Soal Buruh Diri Tadi Dengan Adanya Teknologi OSG 4D Malah Bayi-bayi Yang Diperkirakan Caca Bisa Di Sama Masih Sama Kemudian Dari Ecak Laki Dan Di Saat Bersamaan Filmnya Berempati Dengan Menempatkan Sosok Yang Buh Diri Diposisikan Sebagai Korban Dari Abenya Sesama Manusia Dan Berbagai Tekanan Dunia Modern Komentar Komentar Yang Masuk Ya Ini Memang Sutradara Song Menghong Ini Memang Agak Berat Temanya Pantas Saja Dia Kenapa Kok film Bertanya Pada Istri Kenapa Kok film Nggak Bisa Bok Ofis Kalau Penonton Disuruh Mikir Begini Begini Semua Belum Tentu Avengers Begitu Mungkin Ya Filmnya Bagus Tapi Dark Betul Sekali Bukan Buat Semua Dari Eca Kalau Penggemar Karya Edward Yang Sung Monghong Sekubu Oh Iya Ini Ada Eko Juga Cerita Nih Aku Baca Baca Setuju Bu Cendra Film Festival Bermutu Untuk Membuka Ruang-ruang Untuk Kontemplasi Bagi Penonton Jadi Banyak Makna Gitu Ya Film Hiburan Cocoknya Dimakan Sambil Makan Popcorn Kalau Film Esan Nggak Cocok Sambil Makan Popcorn Soalnya Popcorn Nggak Akan Jadi Dimakan Karena Penonton Bakal Sibuk Mikir Terus Perihal Aborsi Sekarang Di Amerika Lagi Rame Soal Undang Undang Aborsi Yang Menurutnya Eko Itu Merupakan Sebuah Kemunduran Yang Parah Untuk Negara Yang Dianggap Nomor Satu Oke Ini Karena Waktunya Juga Sudah Lumayan Kalau Begitu Demikianlah Diskusi Dari Film Yang Berjudul Esan Waktu Dan Tempat Saya Akan Kembalikan Kepada MC Cicilia Oke Karena Begas Baca Pengumuman Sudah Diwakilkan Jadi Demikian Perjumpaan Kita Minggu ini Jadi Minggu depan Masih ada Pertemuan Keempat Untuk Topik Diskusi Film Jadi Terus Tantengin Channel Budaya Tionghoa Juga Karena Kalau Misalnya Belum Nonton Diskusi Yang Sebelumnya Ada Di Channel Youtube Budaya Tionghoa Jadi Budaya Tionghoa Bisa Dicari Di Youtube Video Video Rekaman Juga Sudah Banyak Di Sharing Di Sana Demikian Perjumpaan Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Atas Keikut Serta Ania Semoga Tetap Sehat Dan Selamat Beristirahat Dengan Demikian Sesi Diskusi Saya Tutup Dan Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasih Atas Kehadiran Rekan-rekan Semua Salam Terima Terima Kasih Pak Hinkuan Terima Kasih Mas Krishna Terima Kasih Mbak Itna Terima Kasih Terima Terima